Kami sore Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Musi atau Romi, keluar gedung KPK Jakarta Selatan. Kurang dari 4 jam Romi menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait ditemukannya uang 1,4 miliar rupiah di rumah Bendahara P3 di kawasan Alam Sutra, Tanggerang, akhir Juli lalu. Selain itu Romi mengaku kedatangannya hari ini bukan berdasarkan panggilan KPK. Ia juga mengaku tidak tahu-menahu terkait penyitaan uang di rumah Bendahara P3. Ya saya ditanya soal penyitaan uang di salah satu rumah fungsionaris P3 dan saya memang tidak tahu karena yang bersangkutan kan menjalankan bisnis-bisnis yang di luar urusan partai. Dalam kasus ini KPK menetapkan 4 orang tersangka yakni anggota DPR Fraksi Demokrat Amin Santono, Yaya Purnomo, pihak swasta Ahmad Giyas dan Eka Kamaludin. Tri Suwanto, Oswal Nenggolan melaporkan untuk NET.